Hamas merilis sebuah video saat melakukan penyergapan diduga di sebuah kamp milik tentara Israel. Dalam video tersebut, militan Palestina itu menemukan bangkai dari anjing pelacak pasukan Sionis. Hamas pun murka dengan tentara Israel yang sudah menelatarkan jasad tersebut hingga memberikan sumpah serapah. Hal itu tampak dalam unggahan telegram milik Brigit Al-Qasam pada Sabtu 16 Desember 2023. Dalam video itu dijelaskan bahwa Hamas menargetkan kendaraan Israel dan pasukan Sionis yang berada di lingkungan Seih Ratwan di Gaza Utara. Video berdurasi 2 menit 20 detik itu memperlihatkan bagaimana serangan mematikan Hamas terhadap gerombolan pasukan Israel hingga teng-teng musuh. Kemudian di akhir video menunjukkan pasukan Hamas yang diduga menyergap kamp tentara Israel. Betapa terkejutnya Hamas saat mendapati adanya bangkai dari anjing pelacak milik Israel yang ditinggalkan begitu saja. Terlihat darah yang sudah mengering di sebelah anjing tersebut. Anjing itu masih dilengkapi dengan rompi perangnya. Melihat hal itu, Hamas pun memberikan sumpah serapah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!